bila orang merasa baik berarti paling jahat manusia dia merasa dirinya baik merasa dirinya ikhlas merasa dirinya ahli ibadat merasa dirinya menuntut ilmu merasa dirinya baik padahal orang yang paling jahat di sisi Allah adalah dia al-ikhlas ada pun tentang ikhlas mata Allah ta'ala berfirman maksudnya dan mereka tidak disuruh tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan baginya Allah akan agama jadi ayat ini memberikan pengertian kepada kita yang pertama bahwa kita disuruh beribadah kepada Allah yang kedua kita disuruh ikhlas dalam beragama dari riwayat kepada kami daripada Hudaifah Ibn al-Yamal RA berkata aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ikhlas lalu begini bersabda berkata aku bertanya akan Jibril artinya aku telah bertanya ini saudara Rasulullah SAW aku telah bertanya akan Jibril tentang apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ikhlas itu lalu Jibril berkata lalu Jibril berkata aku juga bertanya tentang ikhlas itu kepada Allah ta'ala maka ia menjawab dengan firmannya ikhlas itu ialah suatu rahasiaku ikhlas itu dari Tuhan rahasiaku yang aku letakkan yang aku titipkan akan dia di dalam hati hamba-hambaku yang aku kasih jadi artinya bahwa orang yang bisa ikhlas itu hanya orang-orang yang dikasih oleh Allah itu artinya bila orang itu pada dikasih Allah orang itu pada dicintai oleh Allah ada kawah ikhlas dan telah sampai rakyat kepada kami daripada Imam Abdul Qasim Al Qusyiri rahimahullah ta'ala beliau berkata ikhlas itu ialah menunggalkan mengkasat Allah pada membuat ketaatan ikhlas itu ialah menunggalkan mengkasat Allah artinya di dalam mengerjakan sebuah ketaatan kepada Allah itu di dalam hatinya hanya ada satu tujuan yaitu Allah itu ikhlas yaitu dengan bahwa seseorang itu hanya menghendaki dengan ketaatan yang dilakukannya itu akan menghampirkan diri kepada Allah bukan mencari sesuatu yang lain daripada itu sama ada kepura-puraan bagi manusia kepura-puraan kepura-puraan tasanlu atau memperulihi pujian di sisi manusia atau apa nilai pujian daripada makhluk atau apa maksud selain daripada menghampirkan diri kepada Allah Allah nah itu ikhlas baik sembahyang baik puasa baik bersadaqah baik mengajar ilmu baik menuntut ilmu bila tujuan di dalam hatinya mendekatkan diri kepada Allah karena ada yang lain pada itu nah maka itu ikhlas maka bila ikhlas ini satu dekat dengan Allah nangka dua bila ikhlas itu berpahala jadi berpahala jadinya nangka tiga bila ikhlas itu dipuji oleh Allah yang ke empat bila ikhlas itu dipuji oleh manusia nangka lima bila ikhlas itu menuntung pekerjaannya banyak lagi bila ikhlas itu ini ibadah tadi menuntut ilmu mengajar ilmu berdikir tujuannya hanya satu mendekatkan diri kepada Allah nah lain-lainnya itu itu ke empat di situ bila kita bila kita tujuannya sudah untuk mencari penilaian dari manusia Allah kada menilai lagi Allah kada menilai lagi bila orang menurut ibadah mengerjakan kebaikan supaya dipuji oleh manusia Tuhan kada menguji lagi Tuhan kada menguji lagi tapi bila orang beribadah itu tujuannya karena Allah Tuhan memuji maka bila Tuhan memuji ini otomatis manusia pun memuji bila dekat lawan Allah otomatis dunia pun dekat lawan dan perbuatan menuntut ilmu mengajar ilmu tidak di setujuannya tadi mendekatkan diri kepada Allah itu menuntung menuntung artinya sempurna ibadah kita mengaji mengaji itu tujuannya mendekatkan diri kepada Allah tidak menuntung untuk menakajinya mengajar ilmu tujuannya mengajar itu mendekatkan diri kepada Allah tidak menuntung untuk menakajarnya apakah lagi bila tujuannya mendekatkan diri kepada Allah maka amal kebaikan itu kita bisa sempurna melakukannya bakawan bila bakawan itu kan bakawan itu disuruh oleh Allah orang beriman itu saudara kepada orang yang beriman lain innamal mu'minun ikhwah orang beriman itu bersaudara nah bila ini bakawan itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah nah bakawannya itu menuntung bakawannya itu sampai mati tapi bila bakawannya itu karena ada kepentingan yang lain nah kademah itu menuntung ini ini kepentingannya habis habis juga perkawanannya kepentingannya luput luput selesai juga persahabatannya nah jadi yang lain ikhlasnya itu tadi belah ibadah yang ditujuannya itu adalah supaya dekat lawan Allah nah sama sama saja orang baik ibadah tujuannya supaya mendapat keredhaan Allah ikhlas juga orang baik ibadah supaya masuk surga ikhlas juga itu karena masuk surga itu keredhaan Allah orang baik ibadah karena menjunjung perintah Allah ikhlas juga dan berkata Imam Al-Qusyiri rahimahullah ta'ala ikhlas itu ialah membersihkan perbuatan daripada bercampur dengan makhluk dan beliau juga ada berkata ikhlas itu berjaga-jaga daripada mengambil kira mengambil kira dengan pandangan makhluk mencari perhatian makhluk ikhlas itu berjaga-jaga daripada mengambil perhatian makhluk dan mengikuti Al-Imam Abu Ali al-Daktaq radih rahimahullah ta'ala pula ikhlas itu ialah berpelihara daripada mengambil kira dengan pandangan makhluk dan sidik benar itu membersihkan diri daripada peranan nafsu maka orang yang ikhlas itu tiada ada riyah baginya dan orang yang sadik benar itu tiada ada wujud merasa bangga di dalam diri dan berkata Abu Ya'akub as-susi radiyallahu anu apabila orang yang ikhlas itu merasakan ikhlas dalam dirinya dalam diri mereka maka sebenarnya ikhlas mereka masih perlu kepada ikhlas bila orang ikhlas itu merasainya ikhlas berarti kada ikhlas sama dengannya dan semua makam-makam agama itu seperti demikian bila orang merasa dirinya ikhlas berarti kada ikhlas bila orang merasa dirinya takut kawan Tuhan berarti kada takut bila orang merasa dirinya itu warah berarti dustainya kada warah bila orang merasa dirinya itu zuhut berarti kada zuhut bila orang merasa baik berarti paling jahat manusia dia merasa dirinya baik merasa dirinya ikhlas merasa dirinya ini ahli ibadat merasa dirinya ini menuntut ilmu merasa dirinya baik padahal orang yang paling jahat di sisi Allah adalah dia apabila orang yang ikhlas itu merasakan ikhlas dalam diri mereka maka sebenarnya ikhlas mereka masih perlu kepada ikhlas dan berkata zumnun radiyallahu anhu tanda ikhlas itu ada tiga perkara pertama wujudnya arti wujud itu adanya kesamahan antara pujian dan celahan orang lain sama sama dalam arti bukan sama 100% lain arti sama itu ini dipuji orang karena melalaikan dia dari Allah ini dicelah orang karena melalaikan dia dari Allah nah itu artinya ini dipuji orang karena bangga dicelah orang karena sakit hati karena ada masalah orang menguji, terima kasih orang tidak menguji, tidak apa-apa itu tandanya ikhlas kalau dipuji orang lalu bersemangat kalau dicelah orang lalu pinakuler nah itu tanda ikhlas orang mencela kalau jadi masalah orang memuji kalau jadi masalah orang menghirani kalau jadi masalah orang kalau menghirani kalau jadi masalah itu tanda ikhlas artinya artinya kalau jadi masalah itu apa kadang membuat ini susah kadang-kadang kita dipuji orang dihargai orang lalu kita lupa diri nah itu kejangan dicelah orang lalu kita dalam hati ini marah jangan jual jadi itu urusannya adalah hati urusannya adalah hati kedua lupa melihat amal dalam beramal lupa melihat amal dalam beramal nah artinya apa ini menganggap bahwa ibadah yang diperbuatnya itu adalah nah menganggap ibadah yang diperbuatnya itu dengan daya upaya Allah bukan dirinya itu tanda ikhlas bila ini menganggap yang beramal beribadah itu dirinya itu sudah bahaya sudah tidak ikhlas lagi ini yang berbuat kebaikan yang berbuat sadakah berbuat apa ini menganggap itu adalah daya dan upaya Allah yang ketiga menuntut pahala amal di akhirat saja yang mengandaki balasan amalnya di akhirat saja di dunia diserahkannya kepada Allah nak diberi di dunia Tuhan nak ada kalau jadi soal tapi yang penting di akhirat yang diharapkannya nah itu tandanya ada orang memberi kita beri kita beri kita beri betul orang ini itu kalau orang kita kada baik lagi kalau ampih kita beri nah itu menuntut balasan di dunia jakanya menuntut balasan di akhirat kada mau bampi kada mau bampi jaka menuntut balasan di akhirat nah kita bisa mengungkusi menyumbang membantu si pulan bin pulan kita beri duit tiap minggu kita beri duit tiap bulan kita beri duit tiap enam bulan beri duit tiap tahun ini sekalanya pulan ini memusuhi aku sekalanya pulan ini kada hormat lagi lawan aku ampih kubantu berarti selama ini itu kada ikhlas sebenarnya berarti selama ini kada kada ikhlas nah itu yang banyak mengguburkan ibadah manusia nah kita kada tahu ibadah kita baik kandanya kalau kada tak uji dengan demikian itu dan itu pernah dialami bukan oleh sembarang manusia Abu Bakar Siddiq pernah mengalami itu Abu Bakar ini ada membantu orang sakit merenye mistah mistah ini orang pakir miskin dibantu oleh Abu Bakar diberi makannya hari-hari 20-20 tahun kayak itu usah kalinya si mistah ini menyebarkan iso bahwa Aisah anak Abu Bakar bapacaran lawan sahabat nabi si mistah ini maka Aisah ini anak oleh Abu Bakar Siddiq mistah yang diungkusi mulai awal hidup diungkusi orang pakir orang miskin sekalinya Tuhan menyebarkan iso menyebarkan gusip bahwa Aisah bapacaran mawansapuan sahabat nabi ribut orang madinah Abu Bakar tahu oh mistah sekalinya yang menyebarkan gusip gitu syarik Abu Bakar ampih membantu mistah kadang mengungkusi lagi secara akal itu wajar kalau secara akal kita cocok ini orang ini luput dibantu secara nafsu kita secara pikiran kita ada patut dibantu menyakiti mana dibantu mereka ini pulang kalau Abu Bakar tadi lagi membantu turun turun ayat Allah turun Al-Quran menegur Abu Bakar jangan kayak itu walaupun orang itu demikian tetapinya dibantu tetapinya dinafkahi nah jadi itu kalau orang mengharap pahala akhirat kadang memandang siapa yang dibantu yang musuh yang menyakitikan yang menyemani yang membantukan tetap dibari kalau orang memandang pahala akhirat tapi bila orang mengandaki ganjaran di dunia nah itu berbeda bila yang menyakitinya tidak dibantunya yang menyemani itu yang dibari itu kalau sudah memandang kepada pahala atau balasan dunia itu tanda-tanda kada ikhlas marun